disini ada sebenernya ada dua Dede ada pertama tuh bagaikan menggenggam bara api menggenggam bara api ada satu lagi bagaikan memegang bara api sama intinya ya enggak beda dia oh gitu jadi ya itu apa Uli yang paling Uli kayaknya paham Uli tahu jawabannya mana bagaikan digenggamnya bara api itu yang pertama bagaikan menggenggam bara api yang pertama yang kedua bagaikan memegang bara api yang digenggam aja lah apa kira-kira menurut Uli kalau bagaikan menggenggam bara api itu adalah kebangan mengadati kesulitan karena keputusan yang salah serba salah ketakku loading sekarang mana Muli filmnya yang memegang bara api atau yang mendenggam menggenggam tadi ku bilang kalau mau berubah pikiran boleh masih salah mana lagi efek dah gini guys hai 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 menggenggam bara api udah tahu itu salah masih dibuatnya juga Hai tak ada banyak makan aku itu juga enggak misalnya aku enggak bawa sayur tuh kurang sayur atau makanya yang goye Hai kalau dia bagaikan menggenggam bara api berarti orang yang sangat kuat menghadapi ujian hidup sedangkan kalau orang yang memegang bara afti itu orang yang ragu-ragu masih cik orang yang ragu-ragu dan biasanya tidak konsisten kalau kita kita mau tahu nih kita mau megang kita mau megang kan tapi kita ragu-ragu ini Bukan ragu-ragu Hai amat megang itu udah dipegang bagaikan memegang memang-memang kalau menggenggam sudah jelas tuh eh remuk punya unding musuk lagi tuh kalau dia memegang ini ada barapi kulit kesuluruh di megang lipegang libarapi itu kertas kita akan pasti mikir ragu-ragu tapi kalau sudah menggenggam orang yang betul-betul kuat menjalani hidupnya tuh ya aku lain hai 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 awas pokok pokoknya bilang aku sama emakku aku lebih oke dulu panggil om aku di rumah dia Oke apa tidak kok patah-patah sebila usah sadonya karena kesalahan satu aku sudah punya otak ya iya iya otaknya berkurang di sini ya beli otak aku lupa beli makanya doang isi ulang tutup abang-abang simpang tak terluka baru malas aku ganteng abang-amil ya teman-teman Aduan eh kok kebelak yang luka eh ini aku lupa nih aku ragu dimana kayu bengkok disanalah musang meniti biasanya di dalam kesalahan eh di dalam kesempatan tuh ada aja orang yang mencari kesalahan yee mungkin ini betul yee aku lupa yee tolong komen di bawah ini aku lupa aku lupa aku lupa pilih mana ya tunggu aku pilih mana ya tinggal satu ini aja deh tinggal satu masih ya bel apa tinggal ke rumah sudah paek berbunyi paek tu apa pahat rumah sudah paek berbunyi pahat berbunyi kegak ke ya berarti rumahnya nak bagus dah ya dah hubungannya rumah bagus-rumah dengan pahat rumahnya dah jadi lah masak berbunyi dekat pahatnya lagi berarti tukangnya nak betul siapa tukang kayak pak dia itu aja satu dua melakukan hal itu tidak sungguh-sungguh Pak tukangnya tidak profesional salah dua tau dah terap airnya gigi 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 tak apa pun rumah nggak jadi pahatnya berbunyi jadi artinya guys rumah sudah paek berbunyi artinya suka mengungkit mengungkit jasa enggak aku enggak dong artinya ini iya aku enggak suka mengungkit jasa orang artinya ini ini artinya suka mengungkit jasa iya kalau aku enggak dong artinya ini ih enggak ngerti beli ini dong susah ngomong beli capek ngomong-ngomong beli hee parah beliti ah cepat ngomong deng 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 saat lah membahagiakan dalam hidupku aku mending nampak deh kalau nggak nampak aku lebih lebih taj taj terlalu coba sih rasanya kak-kak pertama aja itu cinta itu ya tak ada bagai doang mil nih ini lah ini loh ini nampaknya ini hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri tetap elok di tempat awal bagaimanapun berantauan kampung halaman tetap di tempat ujung batu tetap jadi tayang tetap senang di ujung batu tinggal walaupun runi di bogor tetap bahagia disini tapi sekali sekali ajak kami ke sana liburan run sini bisa juga ke pantai pantai duto sampai di pantai itu kena duto kita kok jadi ada pantai oke guys jadi guys itulah icanya tadi ya konten kita kali ini lebih dan kurangnya minta maaf atau ada saran buat konten berikutnya silahkan komen di bawah ini ya guys sebelum ditutup jangan lupa seperti biasa subred subscribe like komen dan share oke biar kita makin wow gitu buat video selamat menikmati